Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan nama saya M. Dahlun Sahrul Dari program studi dari D3 Sistem Informasi NPM saya 03.12.0.0.10 Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan mengasih tahu bagaimana cara menginstall Mendeley Itu yang pertama Yang kedua, bagaimana cara kita membuat daftar pustaka Mengalui aplikasi Mendeley Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu Mulai dari cara menginstallnya Terus cara menggunakan aplikasi Mendeley gimana Terus mendaftar akunnya gimana Dan terakhir, cara membuat daftar pustakanya gimana Oke, kita langsung masuk saja ke dalam indie videonya Nah, disini Kita buka Chrome atau browser atau Microsoft Edge Itu terserah dari laptop kalian masing-masing Nah, disini Dahlan menggunakan aplikasi Google Chrome Untuk mendownload aplikasi Mendeley Oke, disini Dahlan coba Cari Download Download Aplikasi Mendeley Oke, disini Sedang loading Nah, disini Ada di link atas kali Di www.mendeley.com Oke, kita klik ini Nah Ini ada perubahan sedikit dari Mendeley sananya Bahwa Mendeley yang versi desktop ini Sekarang sudah diperbarui Yaitu Bernama Mendeley Referensi Manager for Desktop Windows Jadi, yang Mendeley desktop itu Sudah tidak bisa digunakan lagi Atau Ya, itu untuk Yang dibawa Microsoft 365 versinya Oke, disini saya coba menownload Oke, disini saya klik dulu Websitenya tadi Disini lagi loading Nah Kita Indonesian saja Nah, disini kita Terima semua cookie Karena kalau kita tidak Apa Terima semua cookie ini Dia tidak bisa berjalan Websitenya Nah, disini Ada Tulisan Undo sekarang Untuk Windows Nah, disini ada Sistem operasi lain Seperti Mac OS Ada untuk Linux Nah, untuk Menjalankan aplikasi Mendeley Referensi Manager yang terbaru ini Laptop kalian harus di Windows 7 Atau di Versi Microsoft 365 Ke atas Ya, kalau ke bawah itu Dia bisa Cuman menggunakan Aplikasi Mendeley desktop itu Nah, disini Dahlan sudah Mengunduhnya Nah, nanti kalian yang belum Mengunduh Kalian tinggal Klik Unduh Sekarang untuk Windows Windows 7 Nah, disini Setelah kita Masuk Mendeley ini Nah, disini Daran sudah punya akun Nah Disini nanti Pas kalian Mendownload Nanti ada Perintah Masuk Kayak gini Nah, disini Nah, misalnya Disini Kalau gak salah Disini Oh ya, disini Untuk yang sudah Mempunyai akun Nah, bagi yang belum Punya akun Klik disini Buat akun Atau Create account Nah Nah, disini Nanti Dimasukkannya Dia masuk Alamat email Kita Usahakan Kalau bisa Akun yang Sudah Terlogin Di Website Microsoft Windows Jadi Disini kan Mendeley yang versi Terbaru ini kan Dia ada Namanya Mana Repensi Nah, disini Ada yang bernama Mendeley Set Yang dimana Mendeley Set ini Akan kalian undur lagi Untuk menghubungkan Ke Microsoft Word nya Nah, untuk menghubungkan Ini kalian harus Mendownload Mendeley Set ini Dengan Menggunakan Akun Microsoft Windows Kalian Yang ada di komputer Cara melihat ini Yang gimana Jangan melihatnya Disini Nah, disini Kita Klik Setting Oh, salah Bukan di Akun Bukan di Apa Bukan di akun Manager kita Nah, disini Lihatnya Maksudnya Di Microsoft 365 Bukan di Microsoft Windows nya Nah, disini Kalian lihat Nah, disinilah Nanti Mendeley Set ini Terhubung ke Aplikasi Microsoft Word Nah, kalian lihat Aja Akun kalian Disini Nah, disini Namanya Nah, disini Nanti kalian Diminta Untuk Untuk Memasukkan Akun Sebelum Mendownload Aplikasi Yang bernama Mendeley Kita Tadi Atau Mendeley Set Tadi Nah, disini Akun saya Sedarul Dahlan30 Gmail.com Nah, disini Keburung Keburung saya Udah Mendownload Jadi, ya Saya tidak Berlagi Nih, coba Saya download Lagi Aja Ukuran Aplikasinya Tidak Berat Cuman 53,9 MB Atau Sekitar 54 MB Oke, disini Sedang Download Disini Sedang Download Disini Sisa 32 MB Lagi Oke, disini Oke disini is downloading. Nah disini udah selesai tinggal kita jalankan saja untuk menginstall aplikasinya. Oke kita jalankan saja. Nah disini pilih yang sini saja only for me atau di daftar file kita atau folder user kita. Oke klik install. Nah disini kan ada tulisan Mendeley reference manager is running. Nah kenapa begitu ya karena saya sudah mendownloadnya. Ini saya sudah mendownloadnya dan sudah saya masukkan referensi jurnalnya juga. Nah nanti setelah kita batalkan dulu. Nah nanti setelah berhasil ini kalian akan diperintahkan disini saya coba sing out dulu. Saya coba sing out dulu. Oke disini sedang sing out dulu atau saya sedang keluarkan akun dulu. Nah disini kalau kalian belum punya akun tadi kalian boleh buat akun disini. Nah nanti sudah buat akun nanti ada nama kita nama email terus nama keluarga kita untuk verifikasinya. Nah sahabat kita masih kecil terus nomor HP itu untuk verifikasi misal sewaktu-waktu kalian tidak kalian lupa dengan password kalian. Nah disini tinggal masuk saja disini saya masukkan lagi. Oke disini loading. Nah disini register disini. Nah disini kan ada nama given. Given ini nama panggilan kita. Terus family name nih nama keluarga kita salah satu aja. Apakah kakak kandung atau apa. Nah disini masukkan password. Ini cara registernya. Nah bagaimana kalau sudah punya akun ya tinggal klik I already have accounts. Nah disini tinggal kita masukkan aja. Sahrul dahlan 30 tadi. Tadi ada kesalahan dikit yang saya bilang mengkonfirmasi. Bila sewaktu-waktu ada. Kalian lupa password itu. Itu ada kesalahan sedikit. Ya karena saya lupa. cara daftar rakunnya itu ada beberapa cara gitu. Oke disini kita continue aja. Sahrul. Sahrul. Bentar sementara. Eh. apa namanya dari ini bentar namanya apa ini tadi sahel jalan 30 gmail oh iya lupa 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 gambar gmail .com lupa waduh apa nih lupa akun oke disini saya coba membuat akun baru saja oh iya maksudnya family name nih nama panggilan kita di keluarga misalnya disini alul terus passwordnya nah disini passwordnya nih minimum minimal 8 karakter yaitu yang terdiri dari satu angka satu huruf kecil dan satu misalnya tanda kurung tanda underscore tanda edge pokoknya tanda kombinasi gitu biar kuat gitu nah disini sebagai contoh ajalah dahlan buat dahlan coba register ulang lagi oke disini klik continue oke disini klik continue oke disini sedang loading nah disini sudah masuk akun kita berarti disini eh dia tidak bisa langsung memasukkan begitu saja akun kita ya karena dia tadi meminta kita untuk register ulang dalam coba berapa kali tadi datang terus gak tahu itu apa dahlan lupa akun atau emang dari sananya gak bisa nah disini dahlan coba mau masukkan referensi jurnal yang dahlan udah cari nah disini dahlan simpan jurnalnya disini nah disini klik buka nah disini di step ini dahlan coba mengupload jurnal dulu nah disini dahlan sudah upload jurnalnya nah semisalnya gimana nih kalau belum kaya dahlan nih belum ada Mendeley site nya nih oke disini kita buka Mendeley reference manager kita pilih tools kita pilih insta Mendeley sheet for microsoft word karena disini Mendeley nya versi terbaru dia harus menginstall Mendeley nya dulu kalau di Mendeley desktop nya itu harus menginstall plugin nah disini cuman menginstall Mendeley set aja karena ini lebih simple ok ok sini downloading sinisa downloading ok selamat menikmati nah disini kalian bisa klik dapatkan sekarang nah disini kalian masukin aja yang akun microsoft word kalian tadi nah disini misalnya 1 dalen 30 dan masukin nah tapi disini dalen sudah ada jadi tidak perlu lagi menginstal nah disini coba masuk dulu kita akan coba praktekan apakah bisa atau tidak nah tidak bisa berarti ini sudah bisa sudah dalam install nah kalau tanda installnya caranya gini mana ini nah disini download window list set nah disini dalam klik menu list set ini atau kalian bisa juga lewat di website ini menu list set store dot office dot com oke kalau semisal yang tadi gak bisa kalian bisa website atau apa pergi ke halaman yang dalen tunjuk hati nah disini tinggal kita open in word aja nah disini buka oh ya dalen mau kasih tahu satu ini tentang mandelai yang versi terbaru ini yaitu mandelai reference manager yaitu dimana kita tidak perlu lagi memasukkan daftar pustaka secara manual akan tetapi mandelai reference baru ini akan membuat kita semakin simple jadi kita tinggal memasukkan saja nih misalnya udah ketemu nih apa mandelainya nih lewat google schooler atau google journal gitu nah tinggal kalian masukin tinggal kalian masukkan saja yang folder journal tadi yang kalian download lewat google schooler tadi nah disitu otomatis dia sudah langsung ketetek itu nah disini kita coba perlihatkan dulu nah disini sudah udah bisa nanti kalau udah bisa dia langsung muncul ke sini terus langsung muncul ini dia dia satu paket langsung muncul munculnya ini terus munculnya ini juga nah itu kelebihan dari mandelai reference terbaru ini kita gak perlu lagi memasukkan secara manual gitu daftar pustakanya dia langsung kedetek sendiri daftar pustakanya kalau di google journal itu ada daftar pustakanya dia langsung kedetek langsung terbuat sendiri nah tinggal kalian setting-setting aja di citation style ini kalian mau yang mana misalnya america medians atau apa terus tinggal kalian ubah sedikit-sedikit apa dari tulisan jurnalnya kurang menarik nah biasanya kalau kuliah atau sekolah menggunakan teksnya itu time new roman biasanya ini yang standar terus ukurannya itu antara 12 sampai 15 atau 18 atau 18 itu itu kalau ukuran untuk teks jurnal sekolah atau kuliah itu nah disini udah udah selesai nah disini dahlan kasih contohkan yang punya jurnal dahlan yang sudah tadi yang sudah dahlan buat disini kita jangan simpankan saja kita tutup aja nah disini sudah dahlan buat disini tidak perlu lagi memasukkan daftar pustaka secara manual tidak perlu lagi nah karena dahlan sudah menguploadnya tadi lewat sini lewat add new file from komputer terus pilih aja jurnal kita nah disini ada dua jurnal dahlan dalam pilih yang atas kali terus tinggal masukin aja terus kita buka kita file kita buka folder yang ada jurnal tadi kita telusuri nah kita masukin aja yang mana jurnalnya tadi kita masukin ke word nah otomatis si Mendeley ini kedeteksi jurnal kita yang dimana daftar pustaka itu secara otomatis akan dibuatnya sendiri tanpa kita memasukkan secara manual nah seperti ini nah disini sudah secara otomatis dibuatkan oleh Mendeley jadi kita tidak perlu lagi menambahkan daftar pustaka menggunakan manual disini sudah otomatis atau dari sistem sendiri oke sekian terima kasih saja untuk tugas dahlan sekali ini yang menjelaskan tentang Mendeley set atau menghubungkan antara aplikasi word dengan Mendeley refresh manager sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati